Dari Kota Dah, dari Anas R.A. dia berkata, didatangkan air kepada Nabi S.A.W. sementara beliau berada di Jauhra. Beliau meletakkan tangannya di air, maka air pun memancar di antara jari-jari tangannya. Orang-orang pun berwudu. Kota Dah berkata kepada Anas, berapa jumlah kalian? Dia berkata, 300 orang atau sekitar 300. Hadis Liwayat Bukhori nomor 3572. Makna jahir perkataannya adalah, bahwa air tersebut keluar dari daging yang ada di antara jari-jari beliau. Pernyataan ini dikuatkan oleh hadis Jabir berikut. Aku melihat air keluar dari sela-sela jari-jari beliau. Lebih jelas lagi, keterangan dalam hadis Ibnu Abbas yang dikutip Atta Barani, mereka datang membawa ember. Lalu Nabi S.A.W. meletakkan tangannya padanya. Maka air keluar dari sela jari-jari Rasulullah seperti tongkat Musa, di mana air keluar dari tongkat itu sendiri. Al-Qurtubi berkata, mukjizat seperti ini tidak pernah didengar terjadi pada seorang pun selain Nabi Muhammad S.A.W. Di mana air keluar dari sela tulang, saraf, daging, dan darahnya. Ibnu Abdelbar menukil dari Al-Mujani bahwa dia berkata, Keluarnya air dari sela-sela jari-jari beliau merupakan mukjizat paling hebat dibanding keluarnya air dari batu karena dipukul oleh Nabi Musa S.A.W. dengan tongkatnya. Sebab keluarnya air dari batu merupakan perkara yang biasa berbeda dengan keluarnya air dari sela-sela daging dan darah. Dari Salim bin Abi Al-Jad dari Jabir bin Abdullah R.A.W. dia berkata, Pada peristiwa Hudaibiyah, orang-orang mengalami kehausan. Sementara di hadapan Nabi S.A.W. terdapat bejana yang terbuat dari kulit. Beliau berwudu dan orang-orang bergegas menghampirinya. Beliau bertanya, Ada apa dengan kalian? Mereka berkata, Kami tidak memiliki air untuk berwudu maupun minum kecuali apa yang ada di hadapanmu. Beliau meletakkan tangannya di dalam bejana itu. Maka air pun memancar deras di antara jari-jari tangannya seperti mata air. Kami pun minum dan berwudu. Aku berkata, Berapa jumlah kalian? Dia menjawab, Sekiranya kami berjumlah 100.000 orang, Niscaya akan cukup bagi kami. Saat itu kami berjumlah 1.500 orang. Hadis Riwayat Bukhari nomor 3576 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!